Serangga Serangga merupakan binatang yang tumbuhnya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kepala, thorax, dan abdomen. Serangga adalah kelompok binatang yang paling beragam karena jumlah spesiesnya yang bisa mencapai sekitar 6 hingga 10 juta spesies. Pada serangga, terdapat dua jenis yaitu serangga yang berbahaya dan tidak berbahaya. Nah, serangga yang tidak berbahaya ini akan berubah menjadi serangga yang berbahaya jika jumlahnya banyak dan berkoloni. Berikut ini ada beberapa serangga yang akan menjadi berbahaya ketika berkoloni. Mau tahu serangga apa saja itu? Mari simak video berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. 1. Lebah Lebah termasuk serangga yang ada pada Ordo Hymenoptera yang merupakan serangga dengan sayap selaput. Sebaran lebah tersebar pada seluruh benua kecuali Antartika, dan spesies lebah di seluruh dunia kira-kira mencapai 20 ribu spesies. Lebah merupakan serangga yang dikenal hidupnya selalu berkelompok, namun sebenarnya tidak semua lebah hidupnya selalu berkelompok. Jika terdapat satu, dua lebah itu tidak berbahaya. Namun jika sudah berkumpul dengan koloninya, maka jangan coba-coba kalian mengganggu serangnya, karena koloni lebah akan menjadi agresif ketika merasa serangnya terancam, dan akan menyerang apa yang dianggapnya sebagai ancaman dengan sengatan yang menyakitkan. Lebah yang paling berbahaya adalah lebah afrikanisasi. Lebah ini merupakan perkawinan silang antara lebah madu Afrika Selatan dan lebah madu Eropa. Lebah ini memiliki racun yang mematikan, karena bisa membunuh manusia jika tersengat dalam jumlah yang banyak, dan tidak segera mendapatkan pertolongan medis. 2. Tawon Tawon merupakan serangga yang dapat terbang dan sangat mudah sekali dikenali, karena ketika terbang mengeluarkan suara dengung dan warna tubuhnya yang mencolok pada beberapa spesiesnya. Tawon juga masih termasuk dalam Ordo Hymenoptera. Meskipun dalam satu ordo yang sama dengan lebah, Tawon tidak sama dengan lebah. Di seluruh dunia ada sekitar 75.000 spesies. Tawon dapat ditemukan pada seluruh dunia, kecuali pada tempat yang terlampau panas dan terlampau dingin. Satu sengatan tawon sudahlah menyakitkan bagi manusia, apalagi jika tawon sedang ada pada koloninya dan marah ketika merasa terganggu, maka tidak akan segan-segan untuk menyengat apa saja yang dianggapnya sebagai pengganggu. Tawon paling berbahaya di dunia adalah jenis tawon Vespa Avinis, atau sering dikenal dengan tawondas. Sengatan dari tawon ini sangatlah berbahaya, karena dapat menyebabkan kematian bagi manusia jika mendapatkan banyak sengatan, dan risiko kematian akan lebih meningkat ketika penerita memiliki alergi yang berlebihan. 3. Semut Semut masih termasuk dalam Ordo Hymenoptera. Terdapat sekitar 12.000 spesies semut yang tersebar pada kawasan tropika di seluruh dunia. Semut sendiri terkenal dengan serangga sosial, karena akan hidup bergerombol dengan koloninya untuk membangun sarang. Pada setiap sarangnya, terdapat ribuan semut per koloninya. Koloni semut sendiri kadang disebut dengan superorganisme, karena dari koloni-koloni inilah akan membentuk sebuah kesatuan. Semut juga dikenal sebagai serangga yang solid, karena akan selalu bekerja sama dalam mencari makan, bahkan dalam melindungi sarangnya. Mungkin satu gigitan semut akan hanya terasa sakit dan tidak begitu berpengaruh bagi manusia. Namun, itu akan berbeda lagi ketika yang menggigit adalah ratusan atau ribuan semut. Kecoa atau juga dikenal dengan nama Choro ini merupakan serangga dari Ordo Blatodea yang memiliki spesies sekitar 3.500 spesies. Persebaran dari kecoa sendiri tersebar di seluruh dunia, kecuali pada wilayah kutub-kutub bumi. Bagi sebagian orang, kecoa adalah binatang yang menakutkan, apalagi ketika dalam kondisi terbang yang konon akan menambah rasa takut. Kecoa memang sering terlihat sendiri dan tidak bergerombol, namun ternyata kecoa merupakan serangga yang hidup berkoloni. Koloni kecoa ini biasanya berada pada tempat-tempat kotor yang sempit, tempat-tempat lembab, dan sudut-sudut ruangan rumah yang tidak terjaga kebersihannya. Bisa dibayangkan, jika kalian termasuk orang yang takut dengan kecoa, melihat koloni kecoa pasti akan menambah rasa merinding. 5. Belalang Belalang adalah serangga herbivore yang masuk dalam Ordo Ortotera. Serangga yang mengeluarkan bunyi dengan menggosokkan verum belakangnya terhadap sayap depan atau abdomennya memang bukanlah serangga yang berbahaya karena tidak memiliki potensi untuk menyerang manusia. Namun, belalang dapat menimbulkan banyak kerugian jika jumlahnya sangat banyak dalam bentuk koloni. Karena dapat menjadi hama bagi sektor pertanian dan bisa mengancam ketersediaan dan ketahanan pangan yang ada. Pada Februari 2020 lalu, Pakistan mengalami serangan dari jutaan belalang yang berakibat keluarnya darurat nasional untuk membasmi belalang. Tidak hanya Pakistan, namun Somalia juga mengalami hal yang sama sehingga mengeluarkan darurat nasional karena juga mendapatkan serangan dari jutaan belalang.